Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya David Tahardy via Angel NIMP 2020 153 1357 Kelas 3 MPI B2 Prodi, Manajemen Pendidikan Islam, Mata Kuliah Filsafat Pendidikan dan Nosen Pengampung Mata Kuliah Bapak Dr. Amiruddin, SPDI, MPDI Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang pragmatisme dan eksistensialisme Yang pertama adalah sejarah muncul dan perkembangan aliran pragmatisme dan eksistensialisme Sejarah muncul dan perkembangan pragmatisme Pragmatisme mulai dirintis di Amerika Serikat oleh Charles S. Pierce pada tahun 1839-1942 Yang kemudian dikembangkan oleh William James pada tahun 1842-1910 Dan John Dewey pada tahun 1859-1952 Pragmatisme dianggap juga salah satu aliran yang berpangkal pada empirisme Kendatipun, ada pula pengaruh dialisme Jerman atau Hegel pada John Dewey Seorang tokoh pragmatisme yang dianggap pemikir yang paling berpengaruh pada zamannya Di Amerika Serikat, pragmatisme mendapat tempat sendiri dengan melekatnya nama William James sebagai tokohnya di samping John Dewey Di Inggris, pragmatisme berhubungan erat dengan nama V. C. Skiller Selain itu dikenal juga dengan nama-nama lainnya Seperti Charles Pierce pada tahun 1839-1914 Dan George Herbert Mead pada tahun 1863-1931 Pragmatisme dalam perkembangannya mengalami perbedaan kesimpulan Walaupun berpangkat dari gagasan asal yang sama Kendati demikian, ada tiga patokan yang disetujui aliran pragmatisme Yang pertama, penolakan segala intelektualisme Yang kedua, absolutisme Yang ketiga, meremehkan logika formal Selanjutnya, sejarah dan perkembangan eksistensialisme Tema-tema pokok eksistensialisme telah dikerjakan oleh penulis Denmark Yaitu Soren Kierkegaard pada pertengahan abad ke-16 atau sebelum Perang Dunia I Sebagai filsafat, ia membicarakan eksistensi manusia sebagai tema utamanya Paham ini terutama dalam sudir pandang Filsafat manusia berkembang pesat setelah berakhir Perang Dunia II Kaum eksistensial bersepakat dalam menolak rasionalisme idealis dualisme tubuh jiwa Atau debadi min dualis Yang dalam tradisi platonik kartesian Disitulah mereka menyusun memimpin pemikiran aliran yang lain Yang dapat dikatakan sebagai pendahuluan eksistensialisme Yaitu filsafat hidup atau vitalisme leben filosofi Seperti yang dipresentasikan oleh Fritz Nietzsche pada tahun 1844-1900 Henry Baird Jones pada tahun 1859-1944 Dan Wilhelm Diethe pada tahun 1833-1912 Selain Kierkegaard, ketiga pemikir ini juga memenepati urutan pertama Yang berpengaruh dalam membentuk eksistensialisme Yang kedua adalah tokoh dan pemikiran pragmatisme dan eksistensialisme Tokoh dan pemikiran pragmatisme yang pertama adalah William James pada tahun 1842-1910 Ia dilahirkan di New York dan menjadi dosen di Harvard University Dalam mata kuliah anatomi, fisiologi, fisikologi, dan filsafat Dengan sendirinya mempunyai banyak karya tulisan Nilai pengalaman dalam pragmatisme tergantung pada akibatnya, kepada kerjanya Artinya tergantung keberhasilan dari perbuatan yang disiapkan oleh pertimbangan itu Pertimbangan itu benar jika lu bermanfaat bagi pelakunya Jika memperkaya hidup serta kemungkinan-kemungkinan hidup Tokoh yang kedua adalah John Dewey pada tahun 1859-1952 Dewey lahir di Baltimore dan kemudian menjadi guru besar dalam bidang filsafat Dan kemudian juga di bidang pendidikan di Cicago pada tahun 1894-1904 Dan akhirnya di Universitas Columbia pada tahun 1904-1929 Menurutnya, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya Atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi Tokoh-tokoh dan pemikiran eksistensialisme yang pertama adalah Soren A.A.B. Kigilgard Inti pemikirannya adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis Tetapi senantiasa menjadi Manusia selalu bergerak dari kemungkinan menuju kenyataan Dari cita-cita menuju kenyataan di hidup saat ini Yang kedua adalah Fried Nietzschef Menurutnya, manusia yang bereksistensi adalah Manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa atau will to power Untuk berkuasa, manusia harus menjadi manusia super Ia mempunyai mental majikan bukan mental budak Yang ketiga adalah Carl Jaspers Ia memandang filsafat bertujuan untuk mengembalikan manusia menjadi dirinya sendiri Keempat adalah Martin D. Deijer Inti pemikirannya adalah keberadaan manusia diantara keberadaan yang lain Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri Dan benda-benda yang di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia Karena itu benda-benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka Yang kelima adalah Jean Paul Sartre Ia menekankan pada kebebasan manusia Manusia setelah diciptakan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya Selanjutnya adalah konsep pendidikan menurut pragmatisme dan eksistensialisme Konsep pendidikan menurut pragmatisme yang pertama adalah peserta didik Peserta didik dalam pandangan pragmatisme bukanlah individu yang pasif tetapi aktif Peserta didik sebagaimana sama dengan manusia yang lain Hidup dan tumbuh kembang dengan dan dalam interaksi aktif dengan kondisi lingkungan di sekitarnya Selanjutnya adalah pendidik Pendidik dalam pandangan pragmatisme dapat dilihat sebagai pendamping peserta didik dalam pengalaman pendidikan Karena seluruh aktivitas kelas dalam setiap harinya menghadapi dunia yang berbubah Konsep pendidikan menurut eksistensialisme yang pertama adalah peran guru atau pendidik Seorang guru yang eksistensialis akan mendorong siswa-siswanya untuk bertanggung jawab dan dapat mengatasi dampak dari semua tindakan yang dilakukan mereka Yang kedua adalah anak didik Dalam eksistensialisme siswa dipandang sebagai makhluk rasional dengan pilihan bebas dan tanggung jawab atau pilihan suatu komitmen terhadap pemenuhan tujuan pendidikan Yang ketiga adalah kurikulum Eksistensialisme menilai kurikulum berdasarkan pada apakah hal itu memiliki kontribusi pada pencairan individu akan makna Dan muncul dalam suatu tingkatan kepekaan personal dan disebut kebangkitan yang luas Baiklah, hanya sekini dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh